Intro Hai selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam selamat datang kembali di channel kawan review Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton Atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan Ternyata ngabuburit paling oke pas ramadhan gini nonton film action Sayangnya pilihan film-film action baru selama ramadhan gini sedikit sekali Ada sih satu film yang kupilih Sebelumnya terima kasih banget buat jalur orang dalam Ya maaf namanya sekarang pas lagi staycation di Banda Aceh Boro-boro ada bioskop, mal aja lah kadarnya Ya ini film bisa dibilang alternate versionnya John Wick Dan rencananya bakal tayang di Indonesia akhir April ini Cuma gak tau ya masih trauma sama sensor di Mortal Kombat Nah film ini gimana ceritanya? Ya mending dibahas aja ya Selamat datang di channel kawan review ini dari bu singkat film Nobody Singkatnya film ini mengisahkan Hodge Mansell yang diperankan Bob Odenkirk Hidup tentram dengan istri dan kedua anaknya Menjalani rutinitas yang membosankan dan terus berulang Sampai akhirnya di satu malam pencuri datang ke rumahnya Bukan melawan mereka justru Hodge memutuskan untuk membiarkan mereka pergi Buntut panjang ternyata diawali dari hilangnya kalung kucing anaknya Mengetahui hal itu Hodge mencari kedua pencuri tadi Memastikan mereka tidak membawa kalung kucing milik anak perempuannya itu Yang dicari ternyata tidak ditemukan Sampai akhirnya di perjalanan dia bertemu dengan para preman yang membuat onar di dalam bus yang ia tumpangi Pertumpahan darah pun terjadi dan disini jadi cikal bakal Hodge berhadapan dengan mafia Rusia Pasalnya salah satu korban yang dihabisi Hodge di bus adalah adik dari seorang bos mafia Garis besar plot film ini sebenarnya 11-12 sama John Wick Apa yang membedakannya dengan John Wick? Ya beda pemain, beda judul film, itu aja Kalau John Wick dia mantan pembunuh bayaran Hodge Menzel sama Dia mafia kelas kakak yang juga insyaf John Wick akhirnya mulai membunuh kembali sejak adanya perampokan di rumahnya Nah asnya anjing kesayangan pemberian mendiang istrinya ikutan terbunuh Kalau Hodge Menzel gara-gara kalung kucing anaknya Nah John Wick berhadapan sama mafia Rusia Ya Hodge pun sama Nah apa yang akhirnya membuat Nobody ini menarik buat ditonton? Bagaimana bisa seorang aktor yang biasa di film atau drama seri komedi Main film action thriller begini? Dan nilai akhirnya setelah nonton film durasi 1,5 jam ini Yes, he nailed it Transisi antara satu adegan ke adegan lain cukup cepat Nobody gak membutuhkan alur yang lambat Seolah kepengen penonton meresapi dua sisi diri Hodge Menzel Antara sebagai seorang pemimpin rumah tangga dan pekerja biasa Di sebuah perusahaan mesin dan alat berat Dan dirinya sebagai mafia paling ditakuti Bahkan sekelas FBI Penonton cukup diminta untuk duduk manis Plot dan premis akan berkembang dengan sendirinya Silahkan balas dendam dengan nonton film Nobody ini Kalau kalian sempat kecewa dengan fatality di Mortal Kombat yang disensor Pasalnya, setiap adegan kekerasan pasti totally gore disini Anda senangkan melihat leher di saya terus dicucuki sedotan? Me too Ya nikmatilah di film Nobody ini Tapi gak janji ya Kalau nanti tayang di bioskop mungkin akan dihilangkan adegan itu Memang Nobody bukanlah action thriller yang megah Budget produksi film garapan sutradala Ilye Nishulukh ini dibawa produksi John Wick Tapi lantas gak membuat film ini jadi asal produksi Namanya film, tentu adanya kekurangan disana-sini Penyakit yang sama di banyak film yang punya alur ngebut Latar belakang toko Hutch dirasa masih minim informasi Konflik keluarga antara dia dan istrinya Latar belakang ayahnya dan saudara laki-lakinya Apa yang membuat dia teramat ditakuti bahkan sekelas FBI Itu belum dijabarkan dengan jelas Bukan menuntut sempurna Aksi laga film ini klimaks buatku Tapi rasanya tidaklah komplit kalau hal sekecil tadi terabaikan Padahal cukup krusial Dengan satu setengah jam durasi rasanya masih terlalu singkat lah Setengah jam tambahan durasi sebenarnya gak ada masalah Buat menelusuri tiap sudut film yang belum ditapaki penontonnya But overall sebagai sebuah film action thriller Dengan segala aksi brutalnya Plot yang jujur ini gak bisa dikatakan berbeda ya Karena blek-ablek mirip dengan John Wick Plot haul di mana-mana Acting memukau Bob Odenkirk yang di atas ekspektasi Salah sebenarnya kalau nobody ini gak dimasukkan ke playlist tontonan kalian Jangan tanya aku di mana bisa nonton ini Jalur orang dalam udah kalian kenal kok Sejak masih chatting pake ASL PLS Nonton di bioskop? Mangga! Nanti rencananya tayang akhir April ini Ya kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih